Masuk kita pada bagian terakhir pembahasan bab yang ke-1 pendahuluan, yaitu tahapan dalam membuat perencanaan pajak. Untuk melakukan perencanaan pajak, ada tahap-tahap yang harus dilakukan, dimulai dari proses persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai yang terakhir proses evaluasi dari perencanaan pajak yang telah dilakukan. Tahap pertama dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu menganalisis informasi yang ada. Informasi yang dianalisis, yaitu informasi mengenai pajak yang akan dilakukan perencanaan. Informasi tersebut harus memenuhi. Yang pertama, fakta yang relevan. Fakta artinya data atau kenyataan yang sebenarnya. Relevan artinya yang sesuai, yang berhubungan. Jadi, fakta yang relevan yaitu memiliki informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan pajak. Seperti contoh, perencanaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang dimaksud dalam fakta yang relevan untuk perencanaan pajak PPN, yaitu undang-undang PPN, kemudian peraturan-peraturan yang berhubungan dengan PPN, dan kebijakan-kebijakan lain yang harus diketahui. Informasi yang kedua, syaratnya yaitu harus memenuhi faktor-faktor pajak. Artinya, harus bisa menentukan jenis pajak yang ada sehingga bisa memilih mana yang lebih menguntungkan. Masalah penafsiran atas suatu undang-undang atau perjanjian, faktor penghubung, residen atau domisili, dan kebangsaan pembayar pajak, bentuk badan dari pembayar pajak, sumber penghasilan, sifat dari transaksi atau operasi, hubungan antara pembayar dengan pihak lain, insentif pajak, tax haven, dan anti penghindaran. Jika kita hubungkan dengan PPN, maka yang termasuk ke dalam informasi yang termasuk ke dalam faktor-faktor pajak, yaitu apakah kita akan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak atau non-PKP, non-pengusaha pajak. Karena apabila kita memilih menjadi non-PKP, maka kita tidak memiliki hak untuk mengkreditkan pajak. Kemudian, faktor-faktor pajak lainnya seperti kejelasan undang-undang PPN. Apakah undang-undang PPN itu banyak penjelasnya atau sudah jelas? Kemudian, siapa transaksinya atau transaksi apa yang termasuk ke dalam PPN? Apakah semua transaksi mengandung PPN? Ataukah ada beberapa transaksi yang tidak termasuk PPN? Kemudian, contoh lainnya yaitu lawan transaksi. Bagaimana pelakuan apabila terjadi transaksi antara PKP dengan non-PKP? Atau bagaimana transaksinya dengan non-PKP dan non-PKP? Itu yang termasuk ke dalam informasi yang berhubungan dengan faktor-faktor pajak. Informasi yang ketiga harus memenuhi faktor non-pajak, yaitu yang harus diperhatikan dalam penyusunan atau dalam pembuatan suatu perencanaan pajak. Antara lain, seperti dalam pembuatan badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah pengawasan devisa, masalah program insentif investasi, dan masalah faktor non-pajak lainnya. Jika dihubungkan dengan PPN, maka yang termasuk faktor non-pajak itu yaitu apabila kita memilih menjadi PKP atau pengusaha kena pajak yang berhak untuk mengkreditkan pajak pertambahan nilai, maka badan hukum seperti apa yang bisa memenuhi menjadi PKP? Kemudian, apabila terjadi transaksi, mata uang apa yang digunakan? Apakah rupiah atau selain rupiah? Apabila selain rupiah, maka ada pelakuan khusus lainnya yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan oleh wajib pajak atau PKP. Kemudian, masalah nilai tukar, masalah pengawasan devisa, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan PPN harus juga dilakukan analisis. Setelah dikumpulkan semua informasi dan dianalisis, maka tahapan yang kedua yaitu membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Membuat model untuk memilih alternatif apabila skema perencanaan pajak tidak berjalan dengan baik atau misalkan di pertengahan jalan terdapat masalah. Pemilihan tersebut diantaranya Yang A. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional B. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi Dan yang C. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan Sebagai gambaran, apabila dalam hal PPN, kita ketahui dalam satu bulan memiliki lawan transaksi yang lebih banyak non-PKP Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mencari lawan transaksi yang sesama PKP atau kita minta lawan transaksi kita yang non-PKP itu menjadi PKP Itu adalah model-model yang bisa kita pergunakan Kemudian langkah lainnya mungkin bisa kita membuat atau merubah bentuk transaksi tersebut Apakah transaksinya menjadi kecil atau tetap atau besar Tergantung kepada apa yang kita tuju Jika berhubungan dengan pihak internasional, maka bagaimana bentuk transaksi antara negara kita dengan negara tempat di mana kita akan menjual atau membeli barang Bagaimana kebijakan perpajakan di negara tersebut dan bagaimana teks triti antara negara kita dengan negara tujuan Kemudian apakah perlu membuat negara tambahan untuk menghindari pajak ataukah tidak Itu yang perlu diperhatikan dalam membuat model dalam perencanaan pajak Langkah yang ketiga dalam perencanaan pajak yaitu mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak Setelah perencanaan pajak itu dilakukan model kemudian dilaksanakan Maka kita harus melakukan evaluasi sehingga bisa diketahui apa kekurangan dari rencana yang kita telah buat dan kita telah laksanakan Dan kita juga harus buat apa kelebihan dari rencana pajak tersebut sehingga bisa dimaksimalkan Termasuk juga melakukan evaluasi jika yang pertama kondisinya adalah rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan Entah itu karena ada masalah teknis ataupun non teknis Masalah pajak ataupun masalah non pajak Kemudian kondisi yang kedua rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik Namun ada potensi bahwa perencanaan pajak bisa lebih efektif lagi sehingga mengakibatkan bayar pajak menjadi lebih efisien Itu pun harus dilakukan evaluasi Atau kondisi yang ketiga rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal Kalau ini sudah pasti wajib dilakukan evaluasi Dalam kaitannya dengan contoh kita sebelumnya tentang PPN Harus dilakukan evaluasi apabila rencana tersebut tidak dilaksanakan karena alasannya mungkin belum menjadi PKP Sehingga rencana-rencana untuk melakukan perencanaan pajak untuk PPN tidak bisa dilakukan karena belum menjadi PKP Kemudian kondisi yang kedua Rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dilaksanakan dengan baik Namun ini tetap harus dilakukan evaluasi seperti di dalam hal PPN Sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi Namun harus di evaluasi karena diketahui masih ada fasilitas PPN yang masih belum dimanfaatkan Jadi apabila fasilitas tersebut dimanfaatkan maka akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam pembayarannya Yang kondisi ketiga Rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal Seperti sudah direncanakan di awal apabila bertransaksi harus dengan sesama PKP agar bisa dikreditkan pajak pertamahan nilainya Namun pada kenyataannya transaksi dengan PKP hanya 50% saja Tentu ini perlu dilakukan evaluasi dan bagaimana cara untuk keluar dari masalah tersebut Tahapan berikutnya tahapan yang keempat yaitu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak Setelah melakukan evaluasi lakukan tindakan perubahan atau up to date planning Melakukan atau mencari kelemahan bisa dilakukan apabila rencana sudah dijalankan Sehingga diketahui mana kelemahannya kemudian kita lakukan perbaikan untuk menjadi lebih efektif dalam perencanaan pajaknya Seperti PPN apabila diketahui ternyata kelemahannya adalah PKPnya atau lawan transasinya sebagian besar bukan PKP Maka lakukan evaluasi lakukan up to date planning dengan cara ganti supplier atau customer menjadi semua PKP Sehingga PPN mendapat dikreditkan semuanya Tahapan yang terakhir yang kelima yaitu memutahirkan rencana pajak Meskipun suatu rencana pajak telah direncanakan dan proyek juga telah berjalan Tetapi perlu diperhitungkan kembali setiap perubahan yang terjadi Baik itu perubahan yang berasal dari undang-undang maupun peraturan pelaksanannya Hal ini tentu berhubungan dengan perencanaan pajak dalam lingkup domestik Dan juga perencanaan pajak dalam bentuk internasional Jika dalam perencanaan pajak domestik itu mungkin ada undang-undang yang menyebutkan bahwa Asalnya itu termasuk ke dalam objek PPN Kemudian ada peraturan baru bahwa itu bukan termasuk objek PPN Kemudian dari mulai pelaporannya misalkan dari asalnya setiap tanggal 2 menjadi tanggal 10 Dan perubahan-perubahan lainnya Dan itu perlu pemutahiran rencana pajak Ada pun perencanaan pajak internasional tentu berhubungan dengan peraturan-peraturan terbaru Yang berhubungan antara pajak internasional Teks tritinya apakah ada perubahan atau enggak Kemudian bagaimana perpajakan di negara Tempat kita melakukan transaksi dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton!